Selamat pagi UNES Sobat UNES, salam syahtera untuk Anda Anda adalah pemimpin Karena sesungguhnya setiap orang adalah pemimpin Kepemimpin itu lahir dari diri sendiri Dan kita harus menemukan diri kita untuk menjadi pemimpin Yang memberikan manfaat bagi banyak orang Diri sendiri itu memiliki kekuatan yang luar biasa Ketika kita bisa memahami potensi diri Kadang kita tidak bisa memahami potensi kita Mengapa? Karena kita tertutup oleh perasaan-perasaan Yang menyebabkan kita tidak bisa membangun potensi diri Dalam kemimpinan bertumbuh Awal dari sebuah kepemimpinan Agar bisa bertumbuh adalah menemukan benih kepemimpinan Dari mana kita bisa membangkitkan potensi diri kita Ketika kita punya visi besar Untuk memberikan perubahan terhadap peradaban Untuk memberikan manfaat kepada banyak orang Saat kita memiliki visi besar Saat kita memiliki mimpi Agar bisa memberikan manfaat kepada banyak orang Maka disanalah akan tumbuh benih kepemimpinan Dan rawat benih itu dengan tiga hal Yang pertama adalah dengan rasa syukur Anda mensyukuri siapa Anda Anda syukuri bahwa Anda adalah mahasiswa UNES Anda syukuri bahwa Anda adalah alumni UNES Anda syukuri Anda dosen UNES Anda syukuri pula bahwa Anda adalah bagian dari Indonesia Ketika rasa syukur itu tumbuh dari dalam diri Anda Atas anugerah yang Allah berikan pada Anda Maka benih kepemimpinan bertumbuh itu akan makin besar Rawat mimpi itu dengan rasa syukur Yang kedua adalah integritas Kejujuran, tanggung jawab, komitmen adalah integritas Anda harus bangun integritas Anda Agar benih kepemimpinan itu bertumbuh Agar potensi yang Anda miliki akan menjadi potensi yang besar Yang Anda nanti akan terkejut Bagikan potensi diri adalah bagian raksasa yang sedang tidur Maka akan tumbuhkan itu Maka Anda bangkitkan itu Dengan rasa syukur, dengan integritas Yang ketiga adalah Anda harus juga bangun Raksasa syukur itu dengan tradisi belajar Tradisi untuk menumbuhkan keilmuan Ketika Anda menyadari bahwa Anda perlu belajar Anda perlu menambah kompetensi Anda mungkin dulu hebat Ketika sebelum menjadi mahasiswa UNES Ketika menjadi siswa SMA Dan kehebatan itu belum tentu relevan dengan tantangan sekarang ini Ketika itu perlu Anda tingkatkan keilmuan Anda Anda tingkatkan literasi Anda Agar kemampuan Anda relevan dengan saat ini dan ke depan Ketika itu sekali lagi tumbuhkan potensi Anda Bangun kepemimpinan Anda Agar Anda terus menjadi orang yang bermanfaat Integritas yang Anda miliki itu akan mampu membangun karakter Anda Dan karakter itu adalah bagian utama dari potensi diri Karakter itu dilihat dari mana? Dari apa yang Anda lakukan di setiap hari Apa yang Anda tunjukkan kepada orang di setiap hari Ketika Anda bisa membuat orang lain nyaman Membuat orang lain merasa lebih sukses Membuat orang lain merasa lebih terhormat Itulah karakter Kayak itu bangun potensi diri dengan karakter Anda Dan itu akan bisa membuat Anda Lebih memiliki potensi yang luar biasa Saya menyadari bahwa situasi sekarang ini adalah situasi yang sempit Situasi yang sulit karena pandemi Dan ketika kita akan membangun potensi diri Maka kita jangan mengeluh Karena mengeluh, mengaduh akan membuat situasi menjadi sulit Anda harus selalu bersyukur Anda tidak mengaduh, Anda tidak mengeluh Yang kemudian Anda harus beradaptasi Karena salah satu karakter yang harus dibangun dalam kemungkinan adalah adaptif Siap menghadapi perubahan Dulu memang seperti itu Dan sekarang seperti ini Ada perubahan Dulu dibandang normal, sekarang tidak normal Karena sekarang adalah kenormalan baru Dan itu hanya bisa kita miliki ketika kita beradaptasi Dengan kondisi sekarang ini Maka jadilah Anda orang yang adaptif Karena dengan demikian Anda akan bisa menghadapi ini Dan adaptif itu hanya bisa dilakukan Selain tadi dengan rasa syukur Kemudian Anda memiliki kesadaran untuk beradaptasi Juga harus tingkatkan literasi Karena dengan literasi yang sesuai dengan kekinian Maka Anda akan bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman Sobat UNES Bangun potensi Anda Untuk meraih sukses Kesuksesan Datang pada orang yang bergerak cepat Pada saat ia menunggu Thomas Alva Edison Selamat pagi Semangat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih